Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Elita Dian channel Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya Makasih ya udah subscribe Yaudah deh langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang Enjoy! Oke sekarang aku mau lanjutin jahitan aku yang belum selesai Kalau sebelumnya kan aku udah sampai di proses bikin pola ya Nah sekarang aku mau lanjutin di proses menjahit Prosesnya tuh ntar aku akan jahit bagian atasnya dulu Terus bagian bawah yang pertama Terus baru yang kedua gitu Nah ini aku akan mulai dari obras dulu bagian dagu Bahu Nah eh pundak sih salah-salah ya Ini pundak kan ya Nah aku akan obras dulu bagian pundak Bagian depan sama belakang Terus ntar baru dijahit gitu ya Jadi sekarang aku mau obras dulu Oke ini aku sekarang mau obras dulu bagian depannya ya Nah kita lihat dulu Nah kita lihat dulu Cari tuh ya Mana tuh bagian pundak ya kan Tuh lama banget nyari Bagian pundak aja lama banget ya kan Tuh Ntar Terus masukin deh tuh ke mesin ya Nah Nyalain lampunya biar keliatan ya kan Terus nyalakan mesinnya Nah ini emang ditunggu beberapa menit ya Soalnya memang kalau Awal memakai mesin ini Itu harus dipanasin dulu gitu loh Kayak beberapa menit Jadi biar mesinnya tuh Nggak kaget gitu kan Shok ntar dia Jadi biar lebih awet gitu ya Mesinnya Ini tips dari Tenggak service aku ya Jadi gitulah ya Sekedar info Nah setelah itu baru di Oh obras deh Nah ini hasilnya Ini nggak tau kenapa ya Hasilnya tuh kayak Bikin kerut gitu loh Aku nggak ngerti Kayaknya sih gara-gara Jenis kainnya deh Emang kadang tuh kalau Jenis kainnya tuh agak licin Atau nggak kaku dikit itu Eh agak licin sih Lebih tepatnya tuh Jadinya tuh kayak Kerut gitu loh Tapi kalau kayak katun gitu Dia bagus gitu hasilnya Aman gitu Emang kalau katun tuh emang Jahitnya tuh paling mudah Memang hasilnya mesti Rapi bagus gitu Oke Nah seperti itu hasilnya Yang bagian depan udah beres Nah sekarang Aku akan nobras bagian belakangnya Tuh Mana cari deh itu ya Udah ketemu Waktu tinggal masukin aja Di obras sama kayak yang depan tadi Ini emang aku kampuhnya tuh Demer-demer kecil banget gitu ya Waktu ngobrasnya gitu Jadi nggak habis makan banyak kain gitu Nah seperti ini Oh belum sih ya Aku rasa aku ternyata Nah Begini deh Ngobrasnya Tuh Aku belum liatin Nah ini dia hasilnya Nah tuh oke kan Oke kan Ya udah beres Aku mau sekalian obras lengannya juga deh Tapi ini cuma di sampingnya aja sih Samping-sampingnya gitu ya Iya kakak Iya kakak Ini kayak Antara suara hati sama suara langsung gitu ya Kayak di sinetron-sinetron Ternyata tau nggak sih Biasanya kan Kalau di sinetron ada kayak suara hati gitu kan Di dubbing Begin Kayak Biasanya adegannya gini Tunggu kamu Balasan dari aku Gitu kan biasanya Ini kayak aku ini ngomong Jadi kayak suara hatinya gitu ya kan Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong sendiri Jawab-jawab sendiri gitu ya kan Nah ini Obras Lengannya Ini emang bener-bener cuman Samping-sampingnya aja gitu ya Jadi ntar biar Gampang Ngejahitnya Dan kalau misalkan Ngobrasnya tuh setelah dijahit Menurut aku tuh Agak lebih susah gitu ya Kalau kayak gini tuh Lebih gampang gitu ya Jadi ntar tinggal digabungin gitu aja Soalnya ngobras Kalau udah Jahitan full gitu Emang agak susah Rawan banget Untuk Ngobrasnya gitu Nah ini dia hasilnya Tuh Oke kan Nah sekarang Aku siap-siap Untuk Ngejahit Nah ini aku akan jahit Bagian pundanya Nih bagian Punda kanan Dan punda kirinya Nah ini Aku gabungin Bagian depan Dan belakangnya Seperti Yang aku gabungin ini Udah aku jarumin sebelumnya Nah kayak gini Nah ntar kita jahit Bagian yang Sudah aku jarumin itu Nah iya iya ada tau Diulang ulang lagi Ulang ulang lagi gitu kan Ini yang nonton tuh smart people gitu kan Gak perlu diulang-ulang gitu ya kan Iya gak sih Nah sekarang tinggal di jahit deh Tuh Nah jangan lupa Di kunci Nah pinggirnya dulu tuh ya Teronton ya Nah jangan lupa di kunci Jahitannya gitu Ini kalau kunci jahitan tuh Di awal dan di akhir ya Nah gini Tuh Ya lama banget Tungguin orang jahit Nah Kunci lagi Udah Tinggal ditarik Terus digunting ya Tiangnya tuh ganggu banget emang sih ya kan Udah tau orang lagi yang jahit Dia Diri disitu ya kan Kita singkirkan aja dia Oke Nah sekarang sisi satunya Sama banget caranya kayak yang tadi ya kan Tinggal udah di jahit gitu aja ya kan Nah emang harus sabar ya ngejahit itu Hati-hati banget Terus teliti banget gitu kan Nah di kunci lagi Ini di kunci tuh fungsinya biar gak gampang Lepas gitu ya jahitannya Tuh dirapiin digunting-gunting deh Nih aku liatin hasilnya Ini yang mana tuh Ya taraaa Ini dia hasilnya kalau dari tampak belakang Nah kalau dari tampak depan kayak gini Tuh Oke kan Ya ya udah Ntar ngejahit deh kita liatnya Nah sekarang aku akan jahit bagian kerung lengannya Ya sisi kerung lengan kanan dan sisi kerung lengan kiri Gitu Nah ini sudah aku jarumin Tuh kayak gini Tuh kayak gini Jadi ini digabungin antara pola lengan sama pola badannya itu ya Bagian kerungnya Nah ini Nah aku emang suka banget kalau ngejarumin itu yang bener-bener banyak banget Dempet-dempet gitu ya Soalnya kayak buat pemula yang kayak aku gini Itu lebih gampang Apa Jadi kayak gampang lurus gitu loh Kan kadang kalau Belum mahir-mahir banget tuh Kalau Apa namanya jarumnya tuh Jarak-jarak gitu agak susah bikin Jahitan yang lurus banget gitu Nah ini triknya biar jahitan yang kita lurus tuh dengan Jaruminnya tuh bener-bener deket-deket banget Jadi biar lebih hati-hati gitu ya Gak buru-buru banget Soalnya kalau kita Jarumnya tuh Jauh-jauh Itu kadang kita tuh Kayak Jahitnya tuh kayak buru-buru gitu Kalau aku sih Biasanya gitu Ini aku dulu dapet tips dari temen jahit aku Temen les aku Aku dikasih tips itu Aku langsung Seneng banget ternyata Ternyata apa namanya Tipsnya tuh Berguna banget buat aku Nah Ini bener-bener hati Hati banget ya Soalnya dia itu kan Ini kerung lengan tuh kan Bentuknya melengkung ya Nah kalau menjahit melengkung itu Dia memang hasil Apa Cara jahitnya tuh emang Agak susah gitu Karena dia melengkung gitu kan Ini tinggal dijahit aja Sambil ditata Jadi kalau ngejahit itu Sambil ditata Jahitannya ya Apa kainnya gitu Jadi jangan sampai Ada yang kayak Kelipet Atau Kejahit Kelipetnya tuh Kena jahitan gitu loh Jadi ntar jahitannya tuh Ada Lipatannya gitu Jadi harus bener-bener kayak Dipastikan tuh bener-bener Clean gitu Clean apaan tuh ya Ya begitulah pakanya ya Nah Udah beres deh Tuh Tinggal digunting Nah Jadi ini dia Kerung lengan yang Udah aku jahit tadi Hasilnya seperti ini Tuh Jadi kan Nah Lihat tuh Eh ternyata sorry ya Kayaknya di bagian tengahnya Ada yang kejepit deh tuh Kan Ada yang kelipet Nah disini nih tuh Agak susahnya tuh Mesti disini Ntar deh aku benerin ya Nah Udah aku benerin Sekarang Kerung lengan yang sudah Aku jahit tadi Sekarang mau aku obras Nah ini aku obras Nah Mana tuh Lama banget Untuk meru Jadi beripet nih Untuk obras Jadi lama banget nih Nyiapinnya Tuh Tinggal dimasukin aja Udah Tuh Tinggal di Nah Kalo ngobras Kerung lengan ini Bener-bener juga harus Hati-hati banget Soalnya aku pernah Pengalaman tuh Kelipet gitu Ah fatal banget Itu jadi Kayak Lubang bolong gitu Jadi kalo misalkan Apa namanya Ngobras ini kan Konsepnya tuh Kayak motong kain kan ya Jadi kalo kita Salah Obras Atau Ada Bagian bawahnya Itu yang Kejepit gitu ya Ikut ke obras Itu fatal banget Kalo misalkan kita Punya kainnya tuh Terbatas Duh Bingung Nyari kainnya dimana Ya kan Jadi gitu Harus hati-hati banget Memang Belum Iya Ntar ya Ada yang Kau yang tanya Tanya udah sahur Belum Belum Soalnya masih jam 12 Ini aku shooting Jam 12 malam Memang Nah Nah ini Di Obras Ini sisi satunya ya Kan kerulangan ada dua ya kan Kanan dan kiri Tuh Aku emang bener-bener kayak Karena hati-hatinya jadi kayak Sedikit-sedikit berhenti Sedikit-sedikit berhenti gitu Nah ini dia Kayak gitu Hasilnya Nah untuk Proses selanjutnya Kita akan lanjut ke video selanjutnya ya Jadi untuk video kali ini Sekian dulu Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih